Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokya dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Ketika informasi pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak cepat menindak 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten beringuatan judi. Ratusan konten ini hasil penelusuran selama 1 Januari hingga 13 Februari 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten beringuatan perjudian. Kemenkominfo menemukan 461 situs dengan domain .go.id dan 222 situs dengan domain .ac.id yang disusupi konten judi. Jumlah tersebut merupakan hasil dari temuan sejak 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi, Sebuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Kementerian telah menghubungi pengelola domain yang disusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan. Menurutnya, Kemenkominfo memiliki wewenang melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berstatus dalam pegawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan badan siber dan sandi negara serta pengelola nama domain internet Indonesia untuk penanganan situs yang mengalami penyalahgunaan. Penyebab kerentanan situs pemerintah domain .go.id di sisi konten perjudian, selain karena faktor kurangnya pemahaman terhadap keamanan siber, juga banyak domain yang sudah tidak aktif digunakan oleh instansi pemerintah. Kemenkominfo mengimbau pengelola domain .go.id untuk melakukan migrasi situs web ke pusat data nasional. Kemenkominfo mengimbau pengelola domain .go.id untuk melakukan migrasi situs web ke pusat data nasional sementara yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id. Pemerintah berencana memperketat distribusi LPG subsidi tahun ini. Hal ini disampaikan WAMEN BUMN pada rapat kerja dengan Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Distribusi LPG akan menggunakan basis data yang digunakan oleh PLN dalam subsidi listrik. Pada tahun 2023, pemerintah berencana memperketat penyaluran LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansuri, pada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri BUMN, Senin 13 Februari 2023. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan uji coba untuk bisa melakukan penyaluran LPG agar bisa lebih tepat sasaran di lima kabupaten dengan menggunakan data kemiskinan yang ada. Hasil uji coba tersebut menunjukkan di lima kabupaten tersebut berlangsung dengan baik. Namun, yang masih menjadi kendala adalah ketepatan data yang ada. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, pemerintah akan memperketat data penerima LPG bersubsidi dengan tidak hanya berpatokan pada data terpadu kesejahteraan sosial saja, namun juga dengan mengacu pada data subsidi listrik yang selama ini juga digunakan oleh PLN untuk bisa melakukan penyempurnaan dari data calon penderima LPG bersubsidi. Untuk bisa melakukan penyaluran LPG secara lebih tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang ada, hasil uji cobanya sebetulnya di lima kabupaten ini berlangsung dengan baik. Cuma mungkin mengenai ketepatan dari data yang ada, kita masih perlu untuk bisa melakukan pemadanan. Mungkin salah satu opsi juga yang kita perlu lihat adalah mengenai siapa yang nanti memang sesuai dengan peraturan Menteri SDM, kalau misalnya memang akan dilakukan pembatasan mengenai para pengguna LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran, mungkin bisa dilakukan beberapa kajian mengenai opsi data. Selain dari data DTKS yang ada, mungkin juga bisa melihat mengenai data subsidi listrik yang selama ini juga sudah digunakan oleh PLN untuk bisa melakukan penyempurnaan dari data para calon penderima LPG bersubsidi. Kemudian mengenai IPO dari BUMN Energy, mungkin pada saat ini sedang berlangsung proses IPO dari Pertamina Geothermal Energy yang insya Allah pada hari ini akan dilakukan pendaftaran untuk bisa memfinalisasi perjanjian underwriting, sehingga diharapkan nanti di akhir bulan Februari ini proses IPO untuk PGE tersebut sudah bisa diselesaikan sesuai dengan arahan Pak Menteri dan juga Bapak Presiden bahwa akan diupayakan untuk bisa melakukan pengembangan dari energi baru dan terbarukan dan memang cerita mengenai IPO untuk PGE ini akan diupayakan untuk bisa menambah kapasitas dari energi baru dan terbarukan di sektor listrik secara lebih signifikan. Sementara itu dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri BUMN tersebut, diketahui bahwa BUMN juga menargetkan proses penawaran perdana umum saham alias intial public offering IPO PT Pertamina Geothermal Energy TBK akan rampung akhir Februari 2023. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok beras nasional mencukupi kebutuhan masyarakat hingga setelah lebaran. Kecukupan ini ditunjang dari sejumlah daerah yang masuk musim panen raya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo memastikan stok beras nasional mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Mei 2023. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Menteri Pertanian ke beberapa daerah yang tengah melakukan panen raya dan menunjukkan hasil panen yang berlimpah. Berdasarkan prediksi kerangka sampel area BPS dan standing crop ke Mentan, beras nasional mengalami surplus 3 juta ton hingga Maret 2023. Angka ide basi akan terus bertambah seiring panen raya di berbagai wilayah. Mentan menyebutkan hasil panen saat ini mencapai 12 juta ton, sedangkan angka konsumsi beras mencapai 2,5 juta ton per bulan. Jawa Barat, Jawa Tegah, Banten, dan Sumatera Selatan menjadi daerah dengan hasil panen raya terbanyak pada awal tahun 2023. Oleh karena itu hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada. Dan ternyata data standing crop kita, ya dengan data yang dari BPS kurang lebih oke. Katakanlah dalam Januari, Februari, Maret kurang lebih ada overstock kita 3 juta karena kurang lebih 12 juta ton hasil panen yang ada sekarang. Palang Merah Indonesia mengutus lima tenaga kesehatan bantu penanganan gempa bumi di Turki yang tergabung dalam tim kesehatan Kementerian Kesehatan. Lima tim tersebut terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Palang Merah Indonesia mengirimkan lima tenaga kesehatan untuk membantu penanganan bencana gempa bumi di Turki dan Suria yang tergabung dengan tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan terdiri dari dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengatakan saat ini pemerintah Turki dan Suria bersama relawan tengah bersinergi melakukan evakuasi dan perawatan korban selamat. Dan ia juga berpesan agar tim relawan dari Indonesia mampu menjaga kesehatan maupun keselamatannya. Adapun sebelumnya, PMI juga telah menggalang donasi dan menyerahkan bantuan uang sejumlah 100 ribu USD, kedubas Turki untuk disalurkan ke korban terdampak gempa bumi di Turki dan Suria. Ini tim kesehatan yang tergabung dengan tim nasional. Jadi satu hari berangkat, PMI mengirim ke lima orang terdiri dari kesehatan, penggunaan, 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 di sana dan kita kerja dengan baik di sana tentu berbeda di Indonesia. Lagi musuh dingin, kadang-kadang minus 10, kemudian kita harus tiapkan ke-27. Pemerintah Indonesia mengirimkan 80 ton bantuan logistik bagi korban gempa Turki dan Suria. Bantuan dibawa oleh tim medium urban search and rescue yang berangkat pada dua hari lalu. Dalam gempa tersebut, sebanyak 123 orang warga negara Indonesia berhasil dievakuasi. Pasca terjadinya gempa bumi yang menimpa Turki beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim musar atau medium urban search and rescue ke lombang pertama yang diberangkatkan pada tanggal 12 Februari 2023. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsu di dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan bantuan secara bertahap sampai dengan gelombang ketiga, yakni pada 18 Februari 2023 mendatang. Ada pun untuk gelombang ketiga kali ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan 4 pesawat yang nantinya akan membawa 80 ton bantuan kemanusiaan berupa makanan siap saji, matras, selimut, tenda, baju hangat, juga pakaian anak lainnya dengan catatan. Jumlah bantuan tersebut dapat berubah menyesuaikan perkembangan kebutuhan di lapangan dan akan dikirimkan ke Turki maupun ke Suria. Pada kesempatan yang sama, Menlu juga menyebut jumlah warga negara Indonesia yang diperkirakan terkena dampak kemba bumi di Turki sekitar 500 orang. Dengan 123 diantaranya telah dievakuasi pada tahap pertama, termasuk 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Lebih lanjut, menutupkan versi persa Menteri Reto juga memastikan akan terus menjalin komunikasi dengan 2 Duta Besar Republik Indonesia, Ankara, serta Damaskus, guna mendapatkan informasi mengenai bantuan yang diperlukan, terutama terkait keselamatan para WNI di Turki dan di Suria. KBRI Ankara telah mendistribusikan 189 paket bantuan logistik untuk WNI. Sebagai informasi, Indonesia adalah perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warganya sendiri di Turki. Sementara di Suria, tidak ada WNI yang terdampak oleh gempa. Namun, tim KBRI Damaskus terus dan akan tetap melakukan pemantauan perkembangan di lapangan. Pemirsa berbagai informasi akan kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.